Halo semuanya, kita lanjutkan kelas kita. Sekarang kita akan belajar mengenai operator. Operator ini adalah simbol atau tanda yang diletakkan pada dua buah operan. Operan ini bisa berupa variable, bisa berupa angka, ataupun nilai-nilai pembanding lainnya. Contohnya, pada matematika kita mengenal simbol tambah, simbol minus, simbol kali, simbol bagi. Itu adalah operator. Nah, jika diletakkan di antara dua buah angka, akan menghasilkan hasil dari operasi dua buah operan tadi. Sebagai contoh, di sini ada operator aritematika, 2 plus 3, plus ini adalah operator. Dan, perutaman-perutaman ketahui, operator ini memiliki tiga jenis dalam programan, yaitu pertama adalah jenis operator aritematika. Dan, untuk operator aritematika ini biasanya digunakan untuk penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Kemudian, ada juga operator relasi. Ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Contohnya seperti ini. A lebih besar dari B. Simbol lebih besar seperti ini, ini adalah operator relasi. Kemudian, yang terakhir, yang ketiga adalah operator logika boolean. Di mana, untuk operator logika boolean ini berfungsi untuk mengaitkan dua buah ungkapan kondisi menjadi sebuah kondisi. Jadi, bisa teman-teman lihat di sini contohnya ada kondisi 1, N, kondisi 2. N, OR, dan sebagainya itu adalah operator logika boolean. Kita akan belajar satu per satu mengenai aritematika, relasi, dan logika boolean di materi selanjutnya.